Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah tadi di depan kita udah buka ya Ini mobil Mantap Sekali lagi mobil mantap Karena kita dapet nih Mobil Grand Max Tahun 2010 Ini CC nya 1300 Sudah AC ya jadi sudah mantap Sudah dingin kalau misalnya ngetir Nah kemudian apa yang istimewa Di mobil ini Mobil ini pemakaian pribadi Jadi selama ini image Grand Max Itu untuk mobil-mobil komersil Kemudian untuk travel Kemudian untuk Berjualan dan dagang nah ini gak Ini mobil yang dipakai buat pribadi Tapi memang sama pemilik sebelumnya Dia sudah menambahkan Variasi-variasi yang Menurut saya keren Dari kaca film mahal Kemudian diperkaret ini ya Diperkaret Dua-duanya Ini pake yang Tick R ya Tick R racing Jadi keren Tuh Sampai platform aja gak keliatan tuh Mantap kan Artinya ini variasi ya Bukan disalahgunakan Tidak Ini variasi Kemudian Ini lampu juga masih sangat bagus Masih bening Jadi Ketika Mas Buat sekalian Lihat Nah ada lagi Satu lagi nanti pas kita review Mobil ini Kilometernya masih rendah sekali ya Jadi Ini 2010 Sekitar 100 ribuan Artinya Dalam setahun Dia hanya jalan 10 ribu Dan mobilnya Mewakili banget Artinya mewakili banget Itu kondisinya istimewa Karpetnya juga Masih bawaan Kemudian Di sela-sela Semua itu masih Sangat bersih Gak percaya Nanti dong Kita lihat Nah Untuk harga Saya open price Di 65 jutaan Tuh Murah kan Mobilnya istimewa Ini Kalau nanti Mas Bos mau lihat Ini letternya Jakarta Ya Letternya Jakarta Dan ini ganjil Nah Nanti saya liatin Karena memang gelap sekali ya Harus pakai mata tenangnya Kalau lihat Oke Sebelum kita motor Kalau ada yang mau ditanyakan Silahkan tulis di kolom deskripsi Atau mungkin langsung mau nawar Silahkan nawar Di kolom deskripsi Tidak ada ya Nomornya Apa lagi Satu lagi Pajak Oke Untuk mobil-mobil seperti ini Pajak komersial itu Sekitar 1 jutaan ya Jadi murah Karena ini Sesuanya juga 1.300 Jadi Pajaknya jangan khawatir Pasti murah Mau perpanjangan Kita bantu Oke Check it out Ikuti terus Nah ini dia mobilnya Mantap kan Ini 2010 ya Ini di jamannya terkenal Namanya lontong balap Nih mobil ini Nah gak tau kan lontong balap Ada lontong balap Ada lontong sayur Nah ini roti tawar nih Roti tawar balap dulu Dan di jamannya memang luar biasa nih Keren banget Nah ini mobilnya keren banget Oke kita review ya Coba mas Semua perhatikan Ya Jadi Dari sisi pelek Itu udah pake luksio Ya ini Udah pake luksio Kemudian ini sudah ada sign Ini door visor Ini scotlet ya Mobil tidak ada lecet Ini door visor Bawaan Nah kunci aja tuh Kunci masih asli Rehatsu Ya Nah Ini pintu sliding Itu biasanya Kalau tahun segitu Bermasalah Nah ini enggak Masih enak banget pintunya Ya Dari sisi-sisi ini Juga tidak ada karat Mas bos Masih mulus kali Nah ini biasanya ilang nih Nah ini enggak Masih ada nih Plastiknya nih Nah coba kita tutup ya Wih Breng 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 Nah masih breng breng Nah ini belakangnya Coba kita lihat Keren enggak Mantep loh Lecet aja enggak ada loh mas bos Ya ini di cet ya Patinya di cet supaya Kelihatan lebih sangar Yap Nah ini belakangnya nih Kalau mas bos pengen lihat Wih Mantap Karpet masih asli bawaan Kemudian tidak ada karat Tidak ada lecet Sedikit pun enggak ada Ini memang mobil Kayaknya enggak dipakai Jadi Langit-langitnya pun bersih semua loh Serius Bersih semua Nah ini hanya lecet disini Ya wajar ya Ini karena mungkin Pernah dibuka Ini sedikit Tapi overall Mantap banget Mantap banget Ya Ya Ini penampakannya Coba Pintu yang sliding Sebelah kanan ya Masih mantap Masih wangi Serius Masih wangi Kita tutup ya Wih Ya kan Sebelah ini Coba kita lihat Di interior ya Ini karena kaca filmnya bagus ya Gelap Jadi interiornya pun Mantap Mantap Nih bukan Bukan Saya bilang Kaca-kaca enggak tuh Wih Masih bersih banget Wah ada clothing juga Ini memang mobil Bener-bener terawat Betul-betul terawat Nah nanti coba kita cek Mesin ya Mesin sama Depan ya Bentar ya Ada jagoan saya nih Oke kembali lagi Dengan saya Daniel Padra Dari channel Doli TV Kali ini saya Ya ada hari special ya Dimana Mobil kita belum Belum review ya Jadi Mobil belum kita review Tapi sudah laku duluan Tapi enggak apa-apa Enggak ada masalah Karena ini kebetulan Yang beli ada di belakang saya nih Nah Sebelum kita lanjut Mobil apa sih yang dibeli Ya kan Biar mas bos kalian Enggak penasaran Apa ya Mobil yang dibeli oleh bapaknya ini Kemudian Didapat dengan harga yang murah Atau mahal Nah nanti kita sekalian tanya Disini Kemudian kita tanya Kelibahan gebelnya apa Dibandingkan dengan Sadum-sadum yang lain Oke Pak dengan pas siapa nih Pak Joko Sama ibu ya Ini jaga jaraknya luar biasa nih Gak apa-apa Pak Joko Ini beli mobil ini ya Mobil apa nih pak Senia ya Senia tahun 2016 2016 Tipenya apa Tipe M ya Tipe M Tipe M ya Pak Joko dapat diharga berapa nih Pak Joko Berapa ya Pak 90-an 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 ya Oke Ini Senia 2016 Tipenya M Serinya Jakarta ya Raternya Jakarta Kemudian Bapaknya ini Membeli di cahaya motor Sudah clean kemana aja nih Pak Pak Joko Dua kali lah Dua kali ya Oke Kenapa nih Menjatuhkan pilihannya ke Senia Ini tahunnya baru ya Yang tahunnya Ini tahunnya baru Oke Mobil ini Pada pilihannya banyak ya Pak Ya Mobil ini Yang ini Ya hitam ya Karena Warna favoritnya hitam Warna favoritnya hitam Pinter nih Bapak Mobilnya bagus Belum kita review Udah dibeli dulu Nanti sekaligus kita review Sama yang punya Jadi Pak Joko ini Sudah memiliki Senia Ya tahun 2016 Tipenya Nah Begiruan kembayaran Berhasilnya semua ya Udah Nah ini kita nanti Ada ceremonial penyerahan Jadi Senia TPM ini Sudah menjadi milik Pak Joko Harinya bagus banget Jumat nih Jumat berkah Oke Pak Joko Kira-kira kesan-kesannya apa nih Belum dicahaya motor Kesan-pesannya buat Mas-Bos Kelayanya Pelayanannya bagus Ramah Sama ayah Umamo Ramah Mana Umamo ini Nih Nih namanya Umamo Ini abis patah rambut ya Mas-Bos Terus apa lagi Pak Ramah Terus Terus Yang plus Banyak Apa Ada yang lain Daripada yang lain Yang di tempat lain Nggak ada Disini Yang begini Maskotnya Oke Jadi Kita hari ini Sekaligus ceremonial penyerahan Kepada Pak Joko Kami Mengucapkan terima kasih Kepada Mas-Bos kalian Termasuk Pak Joko Yang sudah percaya Dengan kami Disini Jadi Semoga Selaturamu Tetap terjaga Ditunggu referensinya ya Pak Bu Sehat-sehat terlalu Dan nanti salam Buat keluarga di rumah Silahkan Mau ada kesini Penyerahan Biar Oke Mantap Seminya 2016 Oke Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah resmi ya Pak ya Oke Silahkan Mantap Dadah dulu Dadah Oke Mas-Bos kalian Demikian tadi Penyerahan ya Senia TPM Ini Mau dibawa pulang langsung Jadi bagi Mas-Bos kalian Yang belum Bisa Ikut serta Membawa pulang Ayo datang ke Cahaya Motor Dalam daya talang Nomor 4 Tegal Ya Saya Daniel Fajar Terima kasih perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Bữa Tegal 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati